Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi yang diterapkan pada bidang pertanian juga tentunya semakin maju dan canggih. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya alat-alat dan mesin yang merupakan adaptasi teknologi multiguna yang memiliki beragam fungsi dan manfaat positif dalam bidang pertanian. Dengan adanya teknologi ini, kemajuan di bidang pertanian tentunya diharapkan akan semakin meningkat. Baik terhadap efektivitas waktu, biaya produksi, proses budidaya, perawatan, hingga kepada proses panen dan pasca panen. Nah, di video kali ini, kita akan membahas 5 teknologi pertanian canggih yang sangat membantu petani dalam budidaya pertanian. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe ke channel ini untuk mendapat info menarik seputar dunia pertanian lainnya dari kami. Mesin Transplanter merupakan salah satu alsintan yang sudah sering digunakan oleh petani dan instansi pertanian dalam rangka modernisasi pertanian di Indonesia. Transplanter merupakan mesin tanam yang berfungsi untuk menanam bibit secara otomatis dan presisi, serta sesuai jarak tanam yang telah ditentukan. Dengan penggunaan mesin ini, petani hanya butuh tenaga kerja yang lebih sedikit untuk menanam padi. Hal ini disebabkan, karena mesin ini bisa dioperasikan oleh satu orang operator, dengan waktu yang lebih singkat dan cakupan areal yang lebih luas. Tidak hanya itu, mesin ini juga memungkinkan jarak tanam padi yang lebih presisi, yang biasanya sulit jika dilakukan secara manual oleh manusia. Hasilnya, pertumbuhan padi bisa jauh lebih optimal, karena bisa menekan pertumbuhan gulma. Selain itu, biaya tenaga kerja dan waktu penanaman, juga bisa dikurangi dengan penggunaan mesin ini. Dengan banyaknya keuntungan yang diberikan, tentunya akan semakin menambah nilai lebih, dari penggunaan mesin transplanter ini pada budidaya pertanian. Mesin Combine Harvester Merupakan mesin yang fungsinya bisa dikatakan sebagai mesin panen all-in-one. Pasalnya, mesin ini memungkinkan kita untuk melakukan proses panen tanaman seperti padi, untuk dilakukan dalam satu kali pengerjaan saja. Mesin ini benar-benar mengkombinasikan dari setiap proses panen, yang biasanya dilakukan secara bertahap dan satu per satu. Mulai dari pemotongan, pengangkutan, perontokan gabah, sortasi, hingga pengemasan pada karung atau goni. Kesemua tahapan itu, dilakukan oleh satu mesin dan dalam sekali jalan. Dengan adanya mesin super ini, tentunya akan semakin mempersingkat waktu panen, dan juga memangkas biaya panen yang dikeluarkan. Hebatnya lagi, mesin ini diklaim mampu menghasilkan gabah padi, dengan tingkat kebersihan yang lebih dari 90%. Big Gun Sprinkler merupakan alat yang digunakan untuk menyemprotkan air kepada tanaman, dengan volume yang tinggi dan jangkauan yang luas. Alat ini akan selalu berputar, untuk menyemprotkan air melalui nozzle yang dimilikinya, dengan kecepatan yang cukup tinggi, sehingga bisa menghasilkan jangkauan yang cukup jauh. Dengan adanya alat ini, tentunya akan sangat membantu penyiraman tanaman pada budidaya pertanian, terutama untuk lahan yang kering dengan area luas. Karena tentunya akan menghemat biaya tenaga kerja dan waktu penyiraman. Traktor merupakan mesin yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengolahan tanah, baik di lahan basah ataupun kering. Sederhananya, traktor adalah mesin yang digunakan untuk membajak sawah atau ladang. Yang mana dahulunya, kegiatan ini masih dilakukan secara manual, atau dengan memanfaatkan tenaga hewan ternak, seperti kerbau atau sapi. Traktor terbagi ke dalam dua jenis yang berbeda, tergantung ukuran dan penggunaannya. Seperti traktor roda 2 dengan ukuran kecil, yang sering digunakan untuk lahan basah seperti sawah. Dan traktor roda 4, yang memiliki ukuran yang lebih besar, dan biasanya sering digunakan untuk lahan kering. Meskipun, terkadang juga bisa digunakan untuk lahan basah. Dalam penggunaannya, traktor akan dilengkapi dengan peralatan yang disebut dengan implement. Tanpa adanya implement ini, traktor tidak akan berfungsi sebagai mesin pengolah tanah. Biasanya implement akan dipasang pada bagian belakang traktor. Nah, implement inilah yang nantinya akan menjadi alat untuk pengolah tanah, sesuai dengan fungsinya masing-masing. Seperti singkal yang berfungsi sebagai pembajak tanah, rotari sebagai pencacah tanah, garu sebagai perata, dan lain sebagainya. Dengan adanya traktor, tentunya akan sangat membantu petani dalam proses pengolahan tanah. Di mana traktor memiliki kelebihan, yang tidak dimiliki oleh alat bajak manual atau tenaga hewan. Seperti perawatan yang mudah, biaya yang lebih efisien, dan waktu pengerjaan yang lebih cepat. Teknologi drone sepertinya bukan lagi sebuah barang baru pada saat sekarang ini. Pasalnya, teknologi ini merupakan sebuah teknologi yang memang revolusioner, di mana kita bisa mengendalikan sebuah helikopter mini, yang dikendalikan dari jarak jauh secara wireless. Teknologi ini juga sudah banyak digunakan untuk berbagai keperluan. Mulai dari drone militer, geografi, media, bahkan untuk mainan. Nah, pada bidang pertanian sendiri, teknologi drone juga sudah digunakan untuk berbagai keperluan dan fungsi, yang tentunya berhubungan dengan aspek pertanian yang cukup luas dan beragam. Mulai dari drone untuk pemetaan lahan, sensor lahan dan tanaman, pemantauan tanaman, pemupukan serta pengendalian OPT. Drone hanya membutuhkan satu orang pilot sebagai operator. Di mana pilot ini tentunya memiliki kecakapan khusus, untuk mampu menerbangkan drone ini sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Nah, karena operatornya yang hanya satu orang untuk satu drone, dan fungsinya yang beragam, makanya pemanfaatan drone pada bidang pertanian, juga tentunya akan semakin meningkatkan efisiensi biaya dalam bidang pertanian. Nah, itulah 5 teknologi pertanian canggih, yang sangat membantu dalam bidang pertanian. Jika kalian merasa ada yang kurang atau yang ingin ditambahkan, jangan sungkan untuk menggunakan kolom komentar di bawah. Semoga, informasi yang kami sampaikan, bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih telah menonton!